Miranda merasa khawatir apabila Kinan akan cerita ke teman-temannya apa yang dilihatnya kemarin di hotel. Aris pun buru-buru menyangkal bahwa ia menjamin kalau Kinan istrinya gak akan cerita ke teman-temannya. Sampai tahap ini, Miranda pun merasa sedikit lega karena rahasianya aman. Tapi Miranda masih penasaran kenapa Kinan bisa berpikir jika dirinya selingkuh dengan suaminya. Aris pun menjawab dengan entek, itu karena hormon secara istrinya saat ini sedang mengandung. Mendengar itu, Miranda langsung menyangkal karena menurutnya ia juga pernah hamil dua kali. Jadi menurutnya hormon gak ada hubungannya dengan insting. Miranda kemudian bertanya kepada Aris apakah dirinya selingkuh. Faktanya, Kinan gak akan sehisteris kemarin kalau bukan insting dia yang bicara. Aris mau mengalihkan pembicaraan. Miranda buru-buru menyelat dengan mengatakan jika Aris memang selingkuh. Akhirnya, ketika Miranda memaksa Aris mengakui kalau dia selingkuh, Aris gak mau bilang apapun. Ponsel Kinan rusak terus kalau untuk mengirim pesan. Ia kemudian pasang aplikasi telepad. Setelah itu, Kinan justru merasa heran karena ia langsung terhubung dengan Aris suaminya. Dan sepertinya, Kinan juga baru tahu jika Aris suaminya juga punya telepad. Sementara itu, di kantor Aris lagi galau karena gak bisa bertemu dengan Lydia. Ia merasa kehiranan, Kinan tiba-tiba pakai aplikasi telepad. Kinan yang sudah merasa curiga, kemudian menulis di buku catatannya. Di antaranya, kancing baju terbalik, parfum, anting-anting hingga telepad. Hingga di suatu kesempatan, Kinan bertemu dengan Miranda. Di situ, Kinan jadi canggung. Karena menurutnya, pertemuan itu bukanlah ide yang bagus. Keduanya pun tertawa geli. Kinan tidak menyangka Miranda mau datang. Kinan akhirnya membuka pembicaraan dengan meminta maaf atas kejadian kemarin. Miranda sendiri juga meminta maaf. Mungkin sikapnya sama Aris gak sengaja membuat Kinan gak nyaman. Namun di situ, Kinan perlu tahu jika Miranda gak akan menyakitinya dan Raya, tapi dia bersedia menyakiti perempuan lain. Kinan pun penasaran. Ia kemudian bertanya kepada Miranda apakah itu membuatnya bahagia. Bukannya membela diri, Miranda mengakui semua kesalahannya. Dia juga menyadari jika sikap yang ditunjukkan Brandon murni kesalahannya. Miranda menambahkan jika ini tentang kehilangan rasa percaya dengan orang yang paling dipercaya. Ia menceritakan jika menikah dengan Eros yang punya mimpi yang besar, meskipun Eros tidak mempunyai apa-apa. Namun seiring waktu, Eros selalu kalah dan gagal. Itu yang membuat Miranda kehilangan rasa kagumnya dengan Eros. Di saat Kinan tidur, Aris diam-diam mengambil handphonenya lalu menelpon Lydia. Apalagi jika bukan untuk kangen-kangenan dan sayang-sayangan. Keduanya lalu video kolan, Lydia memamerkan bajunya yang akan dipakai buat mandi. Dari situ, Lydia mulai nakal dan mengajak Aris untuk mandi bareng. Mengetahui lokasi mereka berjauhan, Lydia hanya meminta Aris untuk melihat apa yang dilakukannya melalui layar ponsel. Lydia menggoda dan menunjukkan bagian sensitifnya untuk membahagiakan Aris. Dari layar ponselnya, Aris melihat tiba-tiba Kinan muncul dari balkon. Ia gelagapan lalu memanggil nama Alif. Dan saat ditanya Kinan, dia berbohong kalau Alif yang telepon menanyakan soal tur motor. Pagi-pagi, Bu Meri nyamperin Kinan buat promosi klinik kejantikan yang baru dibukanya. Bu Meri juga mengajak Kinan untuk perawatan di kliniknya. Kinan janji jika nanti habis lahiran pasti datang dan sekarang ia lagi malas perawatan. Bu Meri menasehati jika ia jangan malas perawatan karena nanti suaminya bisa kabur. Kinan ternyata masih ingat slogannya, jika laki-laki bejat mau dijagain seperti apapun, pasti tak akan tetap bejat. Tapi kata Bu Meri itu dulu, sebelum ia buka klinik. Sekarang motonya laki-laki itu nggak perlu dirawat, asal perempuannya perawatan. Malam ini, Aris punya janji dengan teman-temannya untuk nongkrong bersama. Namun tiba-tiba ia sendiri yang justru membatalkan janji itu. Aris beralasan jika ia diminta pulang cepat oleh Kinan, istrinya. Irfan temannya sepertinya nggak percaya. Dia kirim salam buat Kinan, jangan sampai Kinan nanyain keberadaannya. Di rumah, Raya nungguin papanya pulang. Dia takut jika papanya itu pulang larut malam lagi. Raya kemudian nyeletuk. Papanya kemarin ditelepon oleh istrinya Om Jack. Sementara seingat Kinan, Om Jack itu masih lajang. Kinan kemudian berjalan keluar dan langsung bertanya kepada suaminya. Aris kemudian bilang jika Raya salah paham. Maksudnya Om Jack bersama dengan temannya dan temannya itu mempunyai istri. Dan istri temannya Om Jack itu menanyakan anggur yang enak di Jakarta. Kinan mencoba percaya dengan alasan suaminya itu dan suatu saat minta dikenalkan dengan Om Jack itu. Pagi itu, Dita menelpon Kinan dan memberitahu jika sahabat mereka Lola akan berulang tahun. Mereka kemudian teringat jika Lola sangat terobsesi ingin membeli anting. Dita mengaku jika hari ini ia sangat sibuk, jadi Kinan diminta untuk mencarikan anting itu. Akhirnya Kinan meminta Aris mengantarkannya ke mal di mana dia membelikan anting untuknya dulu. Di sana Aris membantu Kinan memilih-milih anting. Namun setelahnya Lydia tiba-tiba menelpon. Tanpa diduga Lydia juga sudah sampai di mal itu dan menuju toko yang sama dengan Kinan. Nah lho, gimana tuh? Tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di MyL Channel ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!